Di zaman dulu ada perbudakan, saya sedikit mau meluruskan pemahaman oran. Itu katanya perbudakan kok begitu ya? Manusia diperjual belikan dan lain-lain. Bagaimana itu? Bapak-bapak, Puntan. Perbudakan di zaman dulu disyariatkan oleh Allah SWT. Itu tujuannya bukan untuk mereka dipekerjakan, bukan. Tapi untuk dimerdekakan. Makanya Nabi Muhammad, hakikatnya dari Allah, mensyariatkan bagaimana pahala besar bagi orang-orang yang memerdekakan budak hamba sahaya. Itu memerdekakan budak hamba sahaya pahalanya besar. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengitakan begini. Saat kamu kepada sahabat memerdekakan seorang budak, membebaskan, maka semua anggota tubuhmu yang seperti dimiliki oleh budak tersebut, Allah bebaskan daripada api neraka. Jadi membebaskan budak itu sama dengan membebaskan kita dari neraka. Itu loh Bapak-Bapak. Nah sekarang Bapak-Bapak, Puntan. Saya mau nanya Bapak-Bapak. Kita sekarang bisa gak membebaskan budak? Memerdekakan budak bisa gak? Bisa apa memerdekakan budak? Mana budaknya? Paling gak ada budak ledik? Ayo budak ledik? Bisa gak kita memerdekakan budak sekarang? Bisa. Bisa. Caranya gimana memerdekakan budak? Caranya kita beri'tikaf. Itu i'tikaf termasuk memberdekakan budak. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Mani'takafa qodrofuwa kinna qoti. Faka'annama a'taqo rakobatan min waladi Ismail. Ini budaknya. Nanti lihat. Ini dalam Bukhari. Barang siapa yang i'tikaf di dalam masjid, seukuran dia memerah susu. Suuntah. Saya gak tahu persisnya berapa menit memerah susu untah. Karena belum pernah. Tapi umpamakan aja meresapi. Ada yang Bapak-Bapak yang sudah ini? Meres susu sapi kira-kira butuh berapa? Sewadah untuk kebutuhan pribadi. Ada 10 menit. Hah? Ada 10 menit. Kurang lebih lah ya. 10 menit. Berarti 10 menit muslim atau muslimah beri'tikaf di dalam masjid. 10 menit. 10 menit. Bayangkan. Beri'tikaf di dalam masjid. 10 menit. Itu kata Nabi. Maka seakan-akan orang tersebut telah memerdekakan seorang hamba sahaya, budak, bahkan hamba sahanya apa? Min waladi Ismail dari keturunan Ismail. Perhatikan kalimat dari keturunan Ismail. Dalam Kirmani, syarahnya Bukhari, itu disampaikan maksudnya min waladi Ismail. Tidak ada budak dari keturunan Ismail. Namun apabila ada, maka budak dari keturunan Ismail menjadi budak paling termahal. Tapi sebagian ulama mengatakan, enggak ada budak, katanya ada. Ada budaknya dari waladi Ismail. Dan memang budak atau hamba sahaya dari keturunan Ismail, itu adalah hamba sahaya yang termahal. Jadi kita i'tikaf di masjid ini, kayak sekarang i'tikaf di masjid. Ini kita sama dengan memerdekakan. 10 menit tadi. Sekarang udah berapa? Lebih 10 menit. Berarti berapa budak kita merdekakan sekarang? Satu budak kita merdekakan, sama seperti kita memerdekakan diri kita dari neraka-nya Allah SWT. Makanya beruntung.